Eh udah selesai uas nih Buku-buku lama diapain ya? Buang aja deh Jovina stop! Jangan langsung buang buku-buku itu Jovina Kamu tau gak? Itu bisa berguna Begini Jovina Bayangkan setiap populasi orang di bungka bumi ini Membuang satu buku bekas Yang masih memiliki sisa Dan seperti yang kita tau Satu buku itu Berasal dari satu buku pohon Pohon mengasalkan oksigen untuk kita bermanfaas Ketika kalian membuang sebuah buku Kalian artinya membuang sebuah pohon juga Ketika kalian membuang sebuah pohon Dunia bisa hancur Kita juga tidak bisa menapas Lalu apa yang terjadi? Para orang di bumi juga akan usah Terima kasih Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu? Jadi, kita bisa memanfaatkan secara positif Barang-barang yang bisa kita daurang Contohnya adalah buku ini Jadi, dari bahan-bahan bekas seperti kertas yang kita tidak pakai Selama kita menulis catatan Kita bisa ubah menjadi buku yang baru Jadi, kita bisa pakai deh buat pelajaran berikutnya Nih, contohnya nih Tuh kan? Isinya sama seperti kertas-kertas yang di bekas sebelumnya kan? Pertama, robek kertas-kertas sisa yang ada di bagian belakang buku bekas kalian Bisa juga kalian gunting Yang kedua Satukan lembaran kertasnya Kemudian lubangi menggunakan pancer dengan rapi Lalu, buatlah cover buku tulisnya sesuai dengan keinginan kalian Di sini, kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian Jangan lupa menggunakan bahan bekas yang sudah tersedia di rumah kalian ya Terakhir, satukan semua isi beserta cover yang sudah kalian buat Menggunakan tali yang sudah kalian gunting Talinya dimasukkan ke dalam lubang, lalu diikat Selesai deh! Mudah kan membuatnya? Jadi, sebagai orang yang bertanggung jawab Sudah seharusnya kita merawat bumi ini dengan cara melakukan hal sederhana seperti tadi Jika bukan kita, siapa lagi? Terima kasih telah menonton!